Terus, kemarin kan ibu kadek udah siap periksa. Jadi nanti coba kalian observasi lagi. Dan kalau ada paham bisa lapor ke saya langsung ya. Baik, dokter. Terima kasih ya. Dokter. Oh iya, silahkan duduk. Mau periksa? Saya datang bukan untuk periksa apa? Maaf, tapi kalau bukan mau periksa sebaiknya jangan sekarang. Soalnya ini masih jam kerja saya. Sebenernya saya mau jelasin. Walaupun ini nazar ibu saya. Saya harus tuju. selamat menikmati eh bro gue Andre gue tunangannya dokter Julia nama saya Segara gue udah tau gue udah tau ceritanya soal lo ke sutur udah ditolongin sama dia cuman yang gue liat kenapa efeknya jadi berkepanjangan ya saya sudah jelaskan semua keadaannya sama dokter Julia oke ini ya gue kesini buat mencegah segala kemungkinan yang bisa bikin hubungan gue sama dia jadi rusak oke jadi kalau lo sekarang rasa nyaman sama keadaan lo sekarang lo siap-siap aja berhadapan sama gue ngerti jangan salah paham dulu Beli enggak 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 gue udah paham semuanya jangan pikir saya juga senang dengan keadaan seperti ini Beli belum tentu juga saya senang dengan tunangan anda soal cantik soal status di desa ini banyak cewe maksud lo kambing lucu lo lihat lo ya lo jual gue beli bro si sekarang ngomong apa intinya dia bilang kalau dia enggak setuju sama semua ini dan dia juga bilang kalau dia enggak suka sama sekali sama Julia wah itu bohong bro enggak tahu lah tapi yang jelas gue makin gedeg aja main senior itu tadi aja tuh udah hampir gue beri sejurus-jurus tau enggak weh jangan main kasar dia itu juara pencaksila tingkat provinsi baru tingkat provinsi aja belah emangnya kamu itu juara pencaksila juga siapa bilang kak Ali gini aja bro iya sorry-sori gini aja di sekarang kita ganteng dia aja siapa ya dia dia siapa nah dia itu tunangannya segara ya terus kita pakai aja kita korbanin aja korbanin eh maksudnya kita manfaatin aduh jangan bro cantik enggak gini maksud gue kalau cewek cantik terus kita korbanin sayang mendingan disayang-sayang oke enggak waduh bro inget tunangan lo bro lain soal lain soal asal lo tau aja nih ya yang namanya laki-laki itu semua butuh penyegaran ya anggap aja supaya hidup libur warna ngerti enggak bro iya 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 oke oke ya udah lu kemana sana oke yuk pelan mana bro lama deh sabar kalau gak cantik gue balik ya kita wis kepala kenalin ini tunangannya Yulia saya Andre Tauladan mantan vokalis band Wih, kalo gue tau dari dulu ada cewek senantik kamu disini, udah pindah gue disini dari dulu-dulu. Beran. Emang, cewek Jakarta ga ada yang asik ya? Jakarta, ceweknya udah pada kisut. Paling sisanya alot. Hei bro, inget tunangan lo. Udah duduk aja dulu. Oh, enggak. Dia, begini dia. Kita harus membatalkan Nazar ibunya Segara. Yap. Yah, aku udah ngomong sama Pak Made, aku juga udah ngomong sama Segara. Tapi kayaknya Nazar tuh bakal tetep berjalan ya. Nah, kita harus lebih cepat lagi. Dan kamu harus pura-pura amir. Buset. Enggak, soalnya cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa menjerat si Segara. Aku duduk sama Segara, itu duduk rapet aja. Pas naik motor, manajer saya bisa hamil. Nah, gini aja. Nanti malam, kamu sama Segara, kumpul-kumpul aja. Ya. Kumpul apa nih, bos? Jelasin dong detailnya, detailnya. Nah, gini. Mau kumpul kebong, kambing. Nah, pokoknya kamu harus ngerayu Segara supaya dia terlena sama kamu. Buset. Aku nggak mau kayak gitu. Emang kok cuy apaan? Rayu-rayu biasa aja. Emang? Kalau ngerayu bisa hamil gitu? Nah, pokoknya pura-pura hamil. Kita sebarin informasinya. Kalau sudah tersebar, nah pasti Segara mendapatkan hukuman sanksi dari ada. Nah, pasti gagal nasar ibunya. Ya nggak? Nah, nggak usah khawatir. Pokoknya semua bisa diatur. Enggak. Ya? Oke? Tuh! Ingat sama tunangan! Om Swastiastu? Wah, Om Swastiastu, Pak Made. Duh tadi saya nyariin Pak Made. Loh, Bok Dokter kok kesini lagi? Ada yang mau saya obrolkan sama Pak Made. Saya lagi bingung soalnya, Pak. Oh, ada pasien yang tidak mau membayar obat? Enggak. Bukan. Bukan masalah itu. Masalah apa? Soal Nazar, Pak. Itulah isu yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Segaro pun menginginkan nasar itu dibatalkan. Tapi Bapak tidak punya kuasa untuk itu. Karena nasar itu harus dilakukan. Bukan di daerah sini saja. Semua daerah pun begitu. Tapi emangnya menolong orang itu harus pakai efek samping, Pak? Seperti obat saja ya, Bok Dokter ya? Iya. Kan saya sudah tunangan. Maksud saya kenapa itu belum cukup untuk membatalkan Nazar? Itulah sebabnya saya memanggil Bok Dokter dan tunangan Bok Dokter. Karena dari hasil pertemuan tetua Anda di sini menyimpulkan bahwa salah satu pihak harus mengalah. Nah, yang harusnya mengalah itu kan yang belum terjadi. Masa harus saya mengalah? Bu Dokter, Segaro itu adalah aset yang penting buat desa kita ini. Oh ya? Dia orangnya pintar, insinyur, dan sarjana. Dia itu sudah ditawarkan kerja di Jepang dengan gaji yang sangat besar. Tapi dia tolak. Dia lebih senang mengabdikan dirinya di desa ini. Dia tidak dapat apa-apa kan? Berarti kasihan banget dong yang jadi istrinya, Pak. Loh, kenapa? Dia kan setiap bulan itu dapat gaji dari Jepang. Dia menciptakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan Jepang. Dan hasil ciptaannya itu sudah dipatenkan. Uang itulah yang dipergunakan untuk membuat kincir tenaga listrik. Kalau gitu dia hebat banget dong, Pak. Tapi bukan karena itu saja, Bapak itu membela Segaro. Dan harus tetap saya yang mengalah. Tadi kau sudah bilang. Dari beberapa pertemuan bendesa-bendesa adat. Untuk mencari solusinya. Untuk mencari jalan ke rumah. Ayo kita duduk dulu. Ya boleh, Pak. Saya ngobrol-ngobrol lagi nanti. Boleh, boleh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya maik, Pak. Saya maik, Pak. Saya maik. Saya maik. Saya maik. Saya maik. Eh, Pak. Ini kira-kira berapa lama lagi dibenerinnya ya? Masih bisa dibenerin kan ya? Waduh, Mbak. Kayaknya tidak bisa lagi. Timing galenya. Soalnya putus. Maaf ya mbak Desa yang saya tuji itu udah deket apa masih jauh dari sini Lumayan, jauh mbak Waduh, terus saya nyambungin naik apa dong dari sini pak Bagaimana kalau kita nunggu angkutan dari pasar yang lewat Saya temenin mbak deh, gak apa-apa kan Terus saya nunggunya disini aja nih pak Iya, gak apa-apa mbak, disini mbak Iya, oke, makasih pak Sama-sama nol Bersih banget ini Bersih banget Pak, berhenti sebentar Permisi Pak, saya boleh ikut gak pak? Mau kemana pak? Desa Panglipuran Oh, bisa-bisa mbak, silahkan-silahkan Tapi nanti mbak turunnya di perbatasan desa aja ya Jadi boleh nih? Boleh Turunnya nanti di? Perbatasan desa Dari situ nyambung ke? Nah, habis itu nanti disitu ada ojek Mbak silahkan naik ojek Disitu ada pangkalan ojek nanti ya Beneran nih pak, saya boleh ya? Silahkan naik Mas, kok ternyata di belakang? Eh, saya gak bisa ikut sini? Waduh, gak bisa mbak, di depan sudah penuh Adanya di belakang aja Silahkan naik kalau mbak mau Sama kambing di belakang Nyempil gak bisa ya pak? Waduh, gak bisa mbak Masalahnya begini mbak Disini sudah gak ada kendaraan yang lewat Ada pun itu paling-paling kendaraan yang pulang dari pasar Dan itu pun jarang sekali Kalau mbak mau silahkan naik Beneran tuh tenang bener ya embing ya bau tekep-tekep lagi kita berteman bentar ya bak bangun pak udah sampai tempatnya udah sampai pak iya udah sampai ini sih nyambungnya naik iya sekarang mbak silahkan sambung naik oce di sini ada oce oh iya iya makasih banyak ya pak terima kasih mas ada yang bisa antrin saya ke desa penglipuran enggak saya bau kambing ya emang sih tadi bareng sama kambing tapi emang segitu baunya apa aduh mas atau enggak siapa kayak gitu bisa antrin saya ke desa penglipuran pak eh pak maden ada yang mau seolah oce pak pak ya 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 eh pak ibu kambing katanya mas mas itu berdua say yang bau kambing pak ibu bau kambing katanya ibu mau kemana mau ke desa penglipuran pak bisa antrin enggak ya bisa 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 alhamdulillah iya Kita jauh ya pak kasih dari sini ya apu udah deket Ya ya Pak iya Nah nah eh huh udah pak Ibu bau dokter yang baru ya bu betul pak Saya Pak Made Widjaya, klien desa di sini. Klien desa itu apa ya Pak? Klien desa itu sama dengan kepala desa Bu. Oh, tapi kok Pak Made ngejek? Iya Bu, untuk mencari uang tambahan. Tapi saya ngejeknya setelah habis jam kantor. Aduh, saya salut banget ini sama Pak Made. Itu merupakan contoh pemimpin yang hebat loh Pak. Mari Bu, saya bandu. Iya, boleh Pak. Makasih banget. Aduh, makasih banget. Eh, jadi... Pak Made, Pak Made. Pak. Ternyata saya mau segitu bau kambingnya ya? Iya Bu, bau kambing Bu. Tapi begini Bu ya, nanti Bu mandi dulu. Kalau umpamanya habis mandi masih bau kambing. Saya harap Ibu nanti ke rumah saya Bu. Wah, Pak Made punya obatnya? Saya akan coba bantu. Mudah-mudahan bau kambingnya Ibu bisa hilang. Eh, Bu. Sampai di lupa. Ini Pak Made, omkosnya. Makasih banyak loh Pak. Tuh. Kok banyak sekali Bu? Selanjutnya... Pak Dokter? Iya. Perkenalkan, saya Yulia. Dokter Yulia. Oh. Bayu. Aduh, maaf. Perkenalkan nama saya Bayu. Menteri sekaligus kepala... Terus kesemas. Maaf loh dok. Saya gak bisa coba dokter. Sementara dok ya. Enggak bisa lepas. Ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa yang bawa kambing ya? Tolong di bawa keluar ini. Bawa banget. Maaf dok. Yang bawa kambing itu saya. Oh. Loh ntar yang bawa kambing. Katanya sih gitu. Saya juga gak ngerasa tapi... Waduh, masa dokter buka hape-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Kok mau kambingnya? Duh hari sih. Hopeless gue. Gimana caranya ini bisa ya? Mau kambingnya? Ibu dokter. Bu dokter, masih merasa bau ya? Kalau saya sendiri sih gak pernah ngerasa bau Masih bu, tapi ini baunya beda Membuat saya terpanah Bau ketek Bau dokter, bau perempuan Mas Bayu, saya ini mau minta tolong Kalau bisa, mau nganterin saya ke rumahnya Pak Made gak ya? Made siapa ya? Tukang ojek? Hmm, maksud saya Pak Made Wijaya Oh, kepala banjar? Ya tapi dia emang tukang ojek juga kan? Iya memang, beliau itu orang bersih Gak mau korupsi Makanya di desa ini aman dan sejahtera Jadi, gimana? Bisa nganterin saya? Oh yaudah, saya nganterin Ayo, ayo Mari Yuk Om Swastiastu Om Swastiastu Om Swastiastu Pintu rumah Bapak selalu terbuka untuk buk dokter Jadi gini Pak, saya kan udah mandi ya? Tapi rasanya kok saya masih bau ya? Ya jalan keluarnya harus mandi lagi Mandi lagi? Iya, mandi di sungai desa itu Oh Pak Made, sungai itu bukan ada penunggunya? Ya dengan mandi di sungai itu Bau kambing buk dokter akan hilang Wah, kalau saya sih mendingan bau kambing Daripada mandi di sungai situ Terus Pak, maksudnya penunggunya itu orang atau makhluk lain ya? Penunggu, makhluk, halus ya? Serius? Ya sudah, kita kesana saja Biar buk dokter tahu sendiri Bapak mau ambil motor dulu ya? Boleh Makasih ya Pak Jangan deket-deket Bapak mau ambil motor dulu ya? Ini, tempatnya ini Iya bu Aduh, Pak Made, saya mendingan masih bau kambing Kayak begini daripada harus nubur di tempat kayak begini pak Tapi menurut Bapak, sungai ini aman saja bu Aman sih, aman ya pak Tapi gak tahu kenapa ngelihat pertama kali aja saya udah merinding Karena takut penunggunya Bu dokter Ini ada cerita Jadi orang kesini sembarangan buang air kecil Tiba-tiba hilang Siapa ya? Bukan hilang Mumpol Oh, mumpol ya Sorry, sorry bu, kok salah Sekarang, Sekarang Sudah selesai Bukan Sekarang itu sarjana Insinyur Jadi dia tuh ingin mengambilkan dirinya dinasti masyarakat kita ini Dia membuat kisir angin Untuk membangkit tendaga listrik Biar ada listrik di desa kita Sehingga tores-tores itu datang Walaupun desa kita terpincil, bu dokter Ini panjang, saya kotong ya Ini udah mati kan? Coba di ati Sampai jumpa Bukan, jangan dok dok Sudah, sudah dibangun Sudah, dukkan Sudah, dukkan Sekarang Semi sempat Kepat beli punya sejarah Cepat Semi sempat, cua belah dah order-order tamunya gimana order sudah saya bersing Bu kemarin Ibu di komplain makanya masakannya kurang enak kamu cek di kitchen deh ya silahkan gimana ya nggak usah kamu ikut kamu beresin sini aja ya tolong dong tolong Pak Bayu ini tolong bantuin Pak Madi ya jangan manggil Pak manggil Mas aja biasa iya Mas Bayu tolong angkat lagi ya Wah kayaknya harus diurut dulu dong diri-iru sini dong 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 gimana oh iya iya hati-hati ya ini harus dilakukan tindakan CPR jangan dong biasa aja ibu-ibu ibu-ibu sabar ibu siapa kamu ibu-ibu tenang sekset waktu ibu disini tak sudah jangan kamu diam saja tolong selamatkan anak saya Bu ibu 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 kelihatannya iya tidak bisa tertolong kelihatannya dia sudah mati anak saya yang tak mengapa apa-apa jadi ibu sehingga ibu harus dasar ibu dan serap apa Pan ibu sesangi 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 apa saja cepat Ratu Ya Tuhan, siapa yang bisa menyelamankan anak saya? Kalau dia lagi-lagi, akan saya pake saudara. Tapi kalau dia perempuan, akan saya jadikan istri segala anak saya. Mas Dayu, Mas Dayu, tolong. Tidak kuat, jangan kasih biar cepatnya. Cepat, biar saya aja yang bikin lepas buatan. Ayo, ayo. Cepat. Bipir, bibir. Bipir terodak. Jangan terajar. Bipir, Bipir. Bipir, Bipir. Apa-apa, Dayu? Karena hidup. Apa saya hidup, Pak Mani? Hidup. Bu, hidup ya, bu. Alhamdulillah. Tidak kuat, kamu hidup lah. Bipir, Ibu. Tidak kuat. 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 Sip. Kenapa sih gelisah banget? Udah apa? Udah, aku pijetin ya. Enggak. Enggak usah. Sayang, kamu tuh bener-bener gak bisa kalo nginep di sini. Kita harus ke rumah Pak Made sekarang. Enggak usah, repot. Udah di sini aja gak apa-apa ya. Tapi ini tuh aturan adat. Yuk. Rahat sekarang kalau Pak Made. Mau naik apaan? Jalan kaki, mau naik apa lagi? Deket apa? Deket banget kok, yuk. Ayo. Mau ke rumah Pak Made. Oh, ya sudah mari saya antar. Enggak usah. Enggak usah. Enggak perlu. Kita berdua aja bisa kok. Iya, enggak usah. Deket kok. Saya aja yang tinggal sini. Berasa rumah Pak Made itu jauh. Bip. Katanya deket. Deket kok. Ya sudah, yuk. Mari saya antar. Buka. Ya, enggak usah. Ya udah. Enggak usah. Enggak enggak enggak. Enggak aja. Yaudah gue sama lu. Kamu sama situ aja deh. Oke. Sudah, ayo mari Tulangkan Apa nih? Iya Bu dokter, nanti kalau sudah mau pulang Tunggu saja Bisa antar lagi Nggak usah Oh iya, Pak Made Ini kenalin yang namanya Andre Andre, Pak Iya, saya sudah siapkan tempat tidurnya Mari Makasih, Pak Dasar tuh Segara Alasannya tadi katanya ngurusin listrik Taunya malah nganter tuh dokter Iya Kita rubah aja strategi Kita bikin Segara sama Yulia saling menci Gimana? Aduh, kenapa nggak pake cara yang lebih gampang sih? Apa misalnya? Iya Suruh aja tuh si Andre bawa pergi dokter Yulia Nggak usah balik lagi ke sini Eh, eh, eh Dokter Yulia itu dapet tugas dari negara Memangnya nenek kamu Bisa pindah kemana aja Eh, tapi kan Andre tuh calon suaminya dokter Yulia Masa dia rela ngelapas gitu aja sih calon istrinya? Ya, tapi Dia setengah hati sama dokter Yulia Alah, paling itu alasan dia aja buat ngibu dirinya sendiri kan? Ya, ini baru perjuangan aja Yaudah, polong yuk Nah, kebetulan Segara sudah datang Iya Segara? Iya Tolong anter bolok terpulang Iya, kita juga udah janjian kok Oh Kalau gitu saya permisi ya Pak Mande Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Kok gak langsung pulang aja? Tak apa, masuk aja dulu. Saya khawatir udah malam. Oke. Segera, besok kamu harus menuhi ibu dokter Yulia. Bawakan dia sayuran sebagai ucapan tanda terima kasih kita. Tapi kayaknya dia bukan tipe yang usah masak deh, bu. Wanita yang gak bisa masak, wanita gagal. Ya gak gitu juga, bu. Maksudnya, sayang aja kita udah bawain sayuran tapi kan gak dimakan. Gimana kalau kita undang saja besok dia kemari untuk makan malam? Gini aja, bu. Gimana kalau besok aku yang datang ke Pruskesmas? Aku kasih dia pilihan. Nanti kalau misalnya dia mau... Halo? Halo siapa ini? Oh, ini dia. Kenapa nih? Mau ini, mau minta dijemput besok. Iya, saya usahain bisa. Enggak, iya, iya, pasti kok. Pasti. Enggak ngapa-ngapain lagi sama ibu aja, lagi santai. Kangen. Kenapa sih? Emangnya gak boleh orang ketawa. Mau bicara sama ibu? Oh, katanya ibu gak mau ngomong. Eh, gak maksudnya ibu lagi gak enak badan, mau istirahat katanya. Ya, yaudah ya. Ya, yaudah ya. Ibu kan sudah bilang sama kamu. Jangan kamu ambil dia sebagai istri kamu. Kita kan cuma teman, bu. Kalau cuma teman, si ibu gak ngelarang. Tapi jangan lebih dari itu. Dia itu kan wanita kampung sini. Maunya kerja di kota. Gak bisa masak. Kurang hormat sama orang tua. Jadi di mata ibu, dia itu tidak punya saran. Sebagai istri ideal. Ibu tidak setuju. Pokoknya ibu gak setuju. Tidak setuju. Ibu. Dokter. Permisi dok. Siapa lagi nolak ini? Malam dok. Dokter, kok belum tidur? Ya, kebetulan masih nonton TV. Oh. Kersek, kersek. Nah, mungkin antenanya dok. Mau saya benerin? Boleh sih kalau gak ngerepotin. Saya tuh seneng banget kalau direpotin dok. Tapi, dokter kok udah gak bau kakak Amin? Kan saya udah mandi di sungai yang ada penunggunya itu. Kan gak harus sama dokter. Dokter kan terpaksa. Ya, tapi setidaknya kalau segera gak kecebur situ, saya juga gak akan mandi di sana. Ya kan? Iya ya. Bener kan? Iya. Dok, saya ke atas dulu ya. Boleh kan dok? Boleh banget. Boleh. Tapi, dokter, ada tangga? Ada, saya punya tangga di belakang. Eh, eh. Di belakang kan di sana? Iya, saya mau ambil helm supaya pelanya sepi. Iya, iya, iya. Oke. Belakangnya di sana ya. Saya tunggu di dalam. Dokter! Eh, dokter. Kata lagi? Dokter, tunggu sebentar ya. Tenang. Udah-udah, saya tunggu di dalam ya. Iya. Tangga lagi, tangga, tangga. Aduh. Mudah-mudahan. Saya kesetrum. Nanti bisa dibuatin nafas buatan sama dokter Yulia. Aduh. Tidak malam-malam. Dingin pula. Ah, no. Tidak malam. Oh, iya. Tunggu, Tunggu. Ada orang dihati rumah dokter. Dia mau mencari antena TV. Aduh. Mari kita serkap dia, B. Weh, maling. Maling. Maling, maling. Maling, maling. Turun kamu. Turun, turun. Turun. Eh, eh, eh. Eh, eh. Cepat. Turun. Eh, eh. Turun. Turun. Eh, jangan, jangan. Cepat, turun. Ayuh. Ayuh, turun. Jatuh. 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 Tunggu. Masa. Ada apa? Ibu, Ibu. Bu dokter. Aduh, Bu dokter. Ada maling. Dia mau maling antena Ibu. Aduh, Dewu Ratu. Ini, ini Pak Mandri. Mati, Bu dokter. Mati. Ya. Coba-coba, saya periksa. Dari tadi ya masih ada kok. Coba aja dibawa ke dalam deh. Siapa tau cuma pingsan. Ayo. Ayo ke dalam. Ayo. Ada apa ini, Rame-Rame? Saya dengar suara kentongan tadi. Salah sasaran, Pak Klihan. Yang kira maling. Eh, Pak Mandri lagi benerin antena TV. Ya, sebenarnya salah saya juga sih, Pak Mandi. Ngebiarin Mas Bayu benerin antena rumah saya. Tapi masih hidup. Dan yang tadinya masih normal sih. Ini, Bu dokter. Tiang punya obat gosok. Untuk bangunin orang pingsan. Coba, Bu dokter. Nanti gosokkan aja di ujung hidungnya. Terus, dijamin Pak Mandri pasti bangun. Yaudah, kita coba aja. Ya, itu obat tradisional. Dibuat oleh masyarakat kita di sini. Yaudah. Kita coba ya. Tuhan bisa. Eh, jangan aja. Jangan, jangan, jangan. Jalan, dok. Kok bisa bangun sendiri? Eh, Bu dokter. Bu dokter tahu nggak? Itu Ramon apa? Salah satunya, Naik ke Bu. Iya, jadi kagal deh rencana bikin apa sekolah dari dokter. Tapi, ternyata masih ada hubungan Bayu sama Bu dokter. Aduh, lu, 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 lu. Pak Madri, Pak Madri tahu nggak kenapa Bu dokter nggak bawa gambing lagi? Iya, karena dia sudah mandi kecemplung di sungai. Nah, terbukti kenapa kata-kata saya. Iya, bener sih, Pak Madri, ya. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal. Loh, apa yang nggak masuk akal di negara kita ini? Orang yang setiap hari berjemaah mengkorupsi uang negara 6,7 triliun. Nah, untuk apa, Bang, semuanya itu? Berapa? Apa? Bu dokter, saya mau pulang dulu. Lama-lama saya bisa kecilan di sini. Eh, masuk yuk. Mas kalian dibawa. Tih, kamu ini kemana aja sih? Lama banget. Sampai aku dulu nyampe kayak gini. Masih ada kerjaan tadi. Kamu kelihatan meriah. Nggak usah Nora kayak kau ngejek tadi deh. Aduh, yuk antar aku pulang. Ayo, eh. Tapi aku harus ke pus-kus makin dulu, nggak apa-apa ya. Kamu sakit? Nggak, mau ketemu sama dokter. Sejak kapan di desa ini ada dokter? Baru datang. Cowok? Cewek. Mau ngapain kamu ketemu dia? Mau bilang terima kasih aja? Emang dia ngapain kamu? Kemarin waktu aku kesetrum, dia nolong aku. Nolong gimana? Makasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dokter Yulia ini dokter tetap di sini, di desa kita. Beliau akan melayani kita selama 24 jam penuh. Nah, seandainya ada yang membutuhkan bantuan tengah malam pun, akan tetap dibantu. Ya, kira-kira seperti itu ya, Pak Madeh. Interupsi, Pak Madeh. Kenapa saya nggak praktek dukung pacem, Pak? Malah disuruh sore hari. Ini nggak adil, Pak. Ini pasal baru yang saya ciptakan tadi malam, Pak Mandri. Wah, Pak Madeh. Pak Madeh bisa dituduh ada main sama dokter itu. Eh, maaf, Mas Bayu, tapi itu udah keputusan dari Pak Madeh sendiri, bukan dari saya. Sudahlah, Pak Mandri. Tenang saja. Kalau perlu uang tambahan, kan bisa jadi asisten nyabuk dokter. Ya sudah, Pak Madeh, saya boleh kembali bertugas lagi, kan? Selamat bertugas, dokter. Kamu beli limon dulu, Ki, hauskan. Keluhannya apa, Pak, segera? Panggil saja saya sekarang. Biar kesan lebih akrab. Oh iya, soal keseterungan kemarin ada efek santai ke pengurasaan? Oh, itu masih terasa sakit sedikit. Di bagian jantung? Iya, jantung. Jantungnya berdebar-debar? Berdebar-debar, dokter. Eh, makan semalam sampai gak bisa tidur. Oh iya? Mas, sekarang aja saya priksa di dalam, Pak. Tapi saya berpengantrian pasiennya, dok. Gak apa-apa, gak masalah. Saya priksa aja di dalam, yuk. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Bye-bye. Tidak. 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 Iya, padahal itu udah saya bilang biar saya ajaik polo Mencium juga? Iya Mas Bayu mau cium segarah Oh bukan, itu nafas buatan, bukan ciuman yang lain Berarti dokter itu cium segarah, nafas buatan juga dong? Iya sayangnya saya nggak nganggap seperti itu Ini emang detak jantungnya agak nggak normal sih Serius dokter, padahal saya nggak ada riwayat sakit jantung dokter, keluarga juga nggak Nah mungkin karena faktor kestrum kemarin bisa jadi Baru tahu saya, kestrum bisa menyebabkan sakit jantung Tapi sorry ya mas Bayu, padahal rendah banget sih seleranya Pokoknya, saya tetap nggak rela kalau segarah itu dikasih nafas buatan sama dokter itu Eh, kemarin udah kasih ciuman, sekarang melarabar-arabar dari calon suami orang Eh dia, ada apa ini? Ini puskes mas, jangan teriak-riak Iya mau buat perhitungan sama dia Kamu cepetan minta maaf sama dokter, maaf dokter Oh segara, kamu kok malah belain dia sih? Mentang-mentang kamu dikasih ciuman sama dia, terus diraba-raba Siapa yang belain dokter? Eh dokter, mohon maaf dokter Eh kita pulang Kok saya ngomong sama dia? Eh saya terpulang, ayo Apaan sih? Mohon maaf dokter Ayo, saya enter kamu semua Dokter Ayo, saya enter kamu semua Dokter Ada apaan nih dok? Kok ada anak-anak ribut? Hmm, saya juga kurang paham sebenarnya Kayaknya ada orang salah paham Saya permisi ke dalam dulu Terima kasih Andre? Andre? Eh Haji Gak dia Iya Buset Baru bangun Enggak Eh, iya deng Gak pernah tidur ya di Jakarta Kalo di Jakarta kita kebanyakan tidur bahaya Bisa lewat, dilibus sama orang Yaudah, nih aku bayin sarapan buat kamu Buat aku? Thank you ya Ya, cobain Yuk duduk Yuk Si Yuli aja gak pernah nih Bawain aku sarapan kayak begini Hehehe Kece Eh Nah Kayak nganterin Cine Cine Gombal deh Udah, cobain tuh Coba dulu ya Telurnya dulu Lih Hmm Enak Kak Enak Enak, enak banget malah Gimana saya? Enak Kau masak sendiri? Ya dong Kalo di desa ini, setiap perempuan tuh Harus bisa masak Hmm Gitu Hmm Si Yuli juga bisa masak sebenernya ya Oh ya Tapi kalo dibandingin sama kamu Jauh Itu jauh lebih Aduh 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 Tunggu 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 Kenapa? Dengar suara orang gak? Enggak denger? Tuyuk 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 siangan Guna siapa-siapa kok Enggak tadi beneran ada Ternyata pacar kamu ngikutin nih Nanti Totoing marah Totoing marah Ya Malah si pacaran Memang dah Orang Jakarta memang gak ada yang cocok sama dokter Yuli Yang cocok cuma saya sendiri Sama Um Andre Apa? Andre suka sama dia Itu perasaan saya aja dong Sebelum ketemu saya Dia bilang Dia itu Cantik gak? Seksi gak? Bisa dipake gak? Masa? Masa iya Andri nanya kayak gitu? Sumpah dok Tuh 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 Tanda tanda Selain itu apalagi? Eh Saya ngeliat Mereka lagi suap-suapan Mas Bayu serius? Wah dok Kalo HP saya ada kamera Langsung saya foto dong Tuh Saya aja seumur hidup gak pernah yang namanya disuapin sama Andre Saya mau kok suapin Nyuapin siapa? Nyuapin sama dokter Urusannya apa? Urusannya apa? Oh iya ya Tapi dok Urusan Nazar itu Yang kata Pak Made Apa ya? Katanya sih susah buat dibatalin Wah Lagian Segara juga gak mau tuh dok Eh Oh iya Soal hubungannya dia sama segara itu Mereka gak pacaran kok Cuman emang mereka masih keluarga jauh Siapa bilang? Segara yang bilang sendiri sama saya Kemaren malem Nah mungkin karena faktor itu juga Si dia makanya masih genit-genit sama Andre Wah bisa jadi dok Artinya dokter itu harus putus sama Andre dan Membatalkan Nazar Buningsi Aduh 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 Yang saya suruh ke pasar Saya sih Kesana isinya emakmu mah dok Masa orang seganteng saya Dapatnya tukang tepe Saya kan lagi ngecer dokter Oh iya dokter siapa? Aduh Helm Saya mesti bayar ke masing Permisi dokter Aduh Kapan giliran saya dipanggil? Iya 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 ini Saya sudah Gigi dokter Mas Nui silahkan keluar dulu Tolong Silahkan ke sana Ibu Ada apa segera suruh cepat pulang bu? Ibu juga disuruh pulang cepat dari pasar Pak Made yang manggil Begini segala Tadi tetua-tetua adat sudah mengadakan paruman Dan diputuskan bahwa Nazar itu harus dilaksanakan Ya bagaimana dengan dokter Yulia? Biar Bapak yang akan ke sana Bapak akan bicara dengan dokter Yulia Jelas dia akan menolak Nah ini dia Kalau dia menolak Itu artinya Nazar ini dibatalkan Dan ini juga merupakan keputusan dari tetua-tua adat tadi Saya rasa ada baiknya Bapak gak usah ke sana lah Saya yakin dia pasti menolak lah Ya tapi Proses silahmaran ini Harus tetap dilaksanakan Karena ini merupakan adat dan kewajiban kita Kalau gitu lebih baik saya kembali kerja aja di ibu Bantu ibu segara Iya Ibu minta tolong aja dulu sama tetangga Saya banyak kerjaan bu Seperti mau besok aja lamarannya Ya memang besok Besok lamarannya? Iya besok Makanya kamu bantu ibu di rumah dulu Iya Saya kembali dulu ke semuanya pamitana sama yang lain Iya Saya mau dikawinin sama dokter Yulia Iya Kamu harus ikut Nazar ibumu Mana mungkin pak Apanya yang gak mungkin Panoharaja bisa kawin dengan pangeran Malaysia Tapi kan cerai juga bu Kalau Nazar ini tidak dilaksanakan Desa kita akan kena malapetaka Kena bahaya Lagian kamu kan gak punya pacar Gak punya tunangan Apalagi calon istri Belum ada kan? Iya tapi yang ada si dia bakalan marah-marah Hah? Jadi... Jadi kamu pacaran sama Desi? Iya Saya sih gak punya temen Cuman dia Yang ngapanya pacar Wah ini baru namanya keren Apanya yang keren pak Made? Begini bu Kalo dulu tuh saya setengah mati ngejar-ngejar wanita Tapi sekarang Wanita itu udah gila-gila Apa itu udah gak keren? Terus sekarang bagaimana pak Made? Begini saja Nanti malam Kita ke rumahnya bu dokter Kamu harus ikut Saya gak mau buah Karena ibu yang punya nasar Ibu aja yang ngomong Saya gak tegang ngomongnya Muka saya mau taruh dimana Ya taruh saja pada tempatnya Masa muka taruh disaku Pokoknya nanti malam kamu harus ikut kesana Bapak pamit dulu Kamu jantan dikit jadi laki-laki sekarang Pokoknya nanti malam kamu harus ikut Berasa kambing dipaksa kawin Embe Ya untungnya sih orang-orang disini baik-baik Sosoknya juga enak kok tenang gitu Oh iya cuman aku kasih tau kamu Kalo misalnya dari bandara itu kan Agak susah nyari angkot Emang gak ada sih Jadi kamu harus nyewa Mobil lagi kayaknya Om Swastiastu Swastiastu Nanti aku telepon lagi ya Ada tamu soalnya Oke bye Dadah Eh iya Kamu Swastiastu Kayaknya saya Kedatangan tamu spesial nih Hehehe Kelakar disini Bu dokter suka masak gak? Ini saya bawakan sayuran Hehehe Ibu terima kasih lol Sebetulnya nama saya suka masak Oh Ternyata Bu dokter suka masak Emangnya muka saya keliatannya Kayak orang gak suka masak ya bu ya Hehehe Segari yang bilang Sepertinya saya salah memberikan informasi Sampu Niki bu dokter Dulu ketika Segaro itu kena strom listrik Dan tidak ada tanda-tanda kehidupan Nah ibu ini Segaro ini Mengadakan asar Mengadakan kaul Mesesangi Siapa yang bisa menghidupkan Segaro kembali Kalau dia laki-laki Akan menjadi sodaranya Segaro Kalau dia perempuan Akan menjadi istrinya Segaro Begitu bu dokter Iya betul Hehehe Lucu ya kayak Legenda Sang Kuriang Hehehe Dokter ngerti gak apa itu nasar? Ya Seperti sesuatu yang harus dilaksanakan Ya kan? Jadi bu dokter mau kan? Mau soal apa ya? Oh ini nampaknya ibu dokter masih belum paham gitu Tunggu tunggu Jadi maksudnya ibu itu Nazara ditunjukkan kepada saya? Iya benar bu dokter Dokter harus menikah dengan anak saya Segaro Hehehe Hah? Gak bisa Gak bisa Saya gak bisa soalnya saya tuh udah punya tunangan Oh ya sudah kalau begitu Kami mohon maaf Kami permisi dulu Ayo ibu Mohon maaf mengganggu Oh ini sayurannya disini aja ya Iya 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 Oke Terima kasih sekali lagi Hati-hati di jalan Mari perisi Maaf punya mengganggu malam-malam Apa-apa gak apa-apa Samit ya Iya Ibu kau percaya sama saya kan? Lihat tuan-tuan Terus siapa ini ya? Hah? Kutahu 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 Mudah diangkat ya Allah Halo 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 Mas Bayu Siapa nih? Eh sorry sorry Ini saya Iyo dokter Yulia Iya dok Ada apa ya dok? Kayaknya nih ya malam ini kan Saya agak susah tidur nih Mau nemenin gak ya Mas Bayu? Maksudnya temenin tidur Wah Eh tunggu-tung-tung Maksud saya tapi bukan temenin tidur Temenin ngobrol Dokter nunggu aja ya Saya kesana Halo Mas Mas Bayu Oh Sampai Saat Mas 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 Cuma malam begini, kemana dia tuh ya? Aneh-aneh aja dia. Apa ya akhir-akhir ini, kok Pak Mantri jadi aneh gitu ya? Kawin. Sama segara. Karena Nazar ibunya. Iya. Dan Pak Mada sendiri yang katanya udah bersaksi. Iya Pak Banyu, yang bikin saya gak bisa tidur dari tadi. Jangan mau dok. Nah, saya sendiri sih belum jawab apa-apa. Wah, tolak aja. Tapi katanya kalau saya tolak, bisa terjadi malapetaka besar di kampung ini. Alah, itu mimpi orang-orang tua, Bu. Sekarang ini jaman reformis. Mas, masa setan gak bisa reformis? Loh, saya serius, Bu Dokter. Saya akan memveto keputusan ini. Dan dokter harus menolak terus. Kitty. Ya, saya sih jelas bakalan tolak. Karena saya udah tunangan. Ya, bahkan saya udah nyuruh tunangan saya untuk kemari besok. Wah, aduh. Enggak dok, langsung migren saya. Eh, sebenarnya, ya, saya harus memikirkan nasib saya dulu dok. Ibaratnya, maju kena, menur kena. Maksudnya? Ya, saya sekarang bujangan. Status saya... Ya, masih saya pikirkan. Ya, itu saya jadi panik, dok. Ya, sekarang saya jadi bujangan. Ya, kalau untuk sekarang ini sih, saya cuma butuh dukungannya Mas Bayu. Mas Bayu, mau kemana? Saya mau pulang, dok. Saya lama-lama di sini bisa gila. Dan patah hati. Ya, akan ditambah puyang, nih, kepala gue. Terima kasih. Masih, gimana ya? Eh, latih dong. Masa kalah sama orang tua. Kau tuh, adik-adik aja deh. Ayo, dapet. Yaudah, istirahat dulu yuk. Nanti ntar keburu pingsan lagi. Iya. Iya. Bijutin gak? Iya, makasih ya. Jangan deh. Nanti tau-tau ada yang ngikutin lagi kemarin nyipunyiin apa itu. Oh, dasar kamu aja tuh yang rasa. Parno, enak aja. Eh, aku tuh dulu sering banget lagi ke sini, tau gak? Oh, iya? Apalagi kalau aku lagi ada masalah kayak gini. Hmm. Ya, rasanya semua masalah itu ilang seketika kalau aku udah liat pantai. Gitu ya? Jujur, aku juga kayak gitu. Aku sekarang udah gak peduli lagi soal Nazar, soal pernikahan yang segera sama Yulia. Udahlah, kodoh amat. Tapi, kau masih peduli kan sama dokter Yulia? Ternyata, menurut kamu begitu? Yaa, kalian kan udah tunangan. Hmm. Kalau menurut aku sih ya. Orang nikah aja bisa cerai kok. Yaa, apalagi kalau baru tunangan. Apa aja kan bisa terjadi kan? Yaa, iya sih. Cuman kan, dokter Yulia tuh cantik. Gak kayak aku. Kamu juga cantik. Eh, rasanya sih mas. Iya. Jijik ngeliatan ya. Eh, jangan, 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 dok. Jangan. Tapi Andre itu tunangan saya, mas Bayu. Iya, tapi... Bu dokter yakin? Kalau Andre itu akan menjadi suami bu dokter. Sekarang kan udah jelas, dok. Tuh. Ini adegannya di rekayasa atau enggak? Sini. Siapa? Ih. Mas Bayu mau ngapain? Saya mau melindungi dokter. Saya gak butuh perlindungan dari mas Bayu ya. Laki-laki tuh semua tuh sama aja. Cuma mesti ada kesempatan dalam kesempitan. Kepet. Mizi. Permisi. Kakak lagi. Eh, sugera, sugera. Eh, katanya besok jadi mau ngelamar dokter Yulia. Woy, itu hanya acara untuk menggagalkan Nazar ibuku aja. Ya, sebenarnya dokter itu gak jelek-lelaki banget sih. Ya, lumayan lah. Maksud kamu? Ya, sekarang aku berharap Nazar itu benar-benar terjadi. Nah, kamu jadi nikah sama dokter itu. Cepet sekali sikap kamu berubah. Ya, kita harus realistif dong dalam menghadapi masalah. Ya kan? Sikap kamu berubah. 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 Terima kasih. 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 Sekarang! Sekarang! Di sini ada syarat untuk pendatang baru. Gak boleh tinggal sama cewek. Jadi maksudnya gue harus tidur di tempat lain? Gak boleh bareng sama Yulia? Ya, begitu. Dimananya kita tanyakan saja sama Pak Made selaku ketua Banjar. Bro, bentar. Ini Bali kan, Bro? Harusnya kan Bali lebih bebas dari Jakarta dong. Ya, di sini desa adat, Bro. Jadi aturannya ketat. Maaf-maaf nih. Buang kentut saja itu kena hukuman sansi. Masa sih? Emang apaan hukumannya? Membersihkan WC selama seminggu. Beb, jangan ketawa dong. Ini serius loh. Coba gimana supaya aku bisa kentut dengan bebas di sini coba. Pakai aja peredam. Mas Bayu, saya tidak melawak sih. Saya serius. Yaudah, saya kembali bekerja lagi ya. Daripada saya tambah kusik. Permisi. Bro. Gua jadi pengen kentut, Bro. Permisi, Bro. Gua yang gila kok mereka yang gila ya? Boleh... Gua yang beraya.